Jumpa lagi bersama bapak di The Gias Channel Pada kesempatan kali ini, bapak akan membahas tentang tema yang kita bahas minggu lalu Yaitu terlibat dalam hidup mengerja Nah, tujuan kita mempelajari hal ini adalah supaya kita mengenal karya roh kudus yang mendorong perkembangan umat gereja perdana Yang kedua, kita mampu memahami keterlibatan dalam hidup mengerja berkat karya roh kudus Yang ketiga, kita terdorong untuk terlibat aktif dalam bidang hidup mengerja dan karya sosial karitatif Nah, anak-anak yang berkasih Seperti telah kita ketahui pada pembahasan-pembahasan sebelumnya Bahwa setelah kenaikan Yesus ke surga Para murid diutus ke segala bangsa untuk memberitakan Injil Kemudian, Yesus sendiri yang telah menjanjikan roh kudus itu menurunkan roh kudus kepada para rasul pada hari raya Penta Kosta Setelah mereka dicurahkan roh kudus Maka, Rasul Petrus sebagai pemimpin para rasul dapat dengan berani bersaksi dan mengajarkan tentang Yesus yang pernah hadir dan pernah bersama mereka Dan Petrus juga berani berkata-kata menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki Bahkan Rasul Petrus melakukan mujizat-mujizat yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasul Petrus Nah, anak-anak yang terkasih Berkaitan dengan tema kita Yaitu keterlibatan dalam hidup menggeri jah Kita perlu memahami dan mengerti Apa yang dimaksud dengan gereja Gereja adalah Persekutuan orang-orang yang dibaptis Dan digerakkan oleh roh kudus dalam persekutuan dengan Allah Bapak dan Yesus Kristus Nah Gereja perdana Atau gereja pada masa para rasul Berkat karya roh kudus Mampu berkembang Dengan dimulai pada hari raya Penta Kosta Yaitu hari turunnya roh kudus Dimana Rasul Petrus dan para murid yang lain Dengan berani berkhutbah Di depan Khalayak atau masyarakat Karena itu Banyak orang tertarik dan bergabung dengan para murid Dan memberi diri dibaptis Kisah para rasul mencatat Jumlah orang yang dibaptis pada saat itu kurang lebih Tiga ribu orang Nah Mengapa begitu banyak orang yang tertarik dengan Pemberitaan para rasul Ada beberapa contoh kegiatan Umat gereja perdana Atau gereja pada masa para rasul Yang membuat orang-orang lain di luar mereka sangat tertarik Dan juga Membuat orang di luar mereka penasaran Contoh kegiatan umat gereja perdana Yang pertama Berkumpul untuk memecahkan roti Atau ekaristi Dan berdoa Yang kedua Mereka bersekutu sehati sejiwa Yang ketiga Mereka berbagi harta milik pribadi Menjadi milik bersama Keempat Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul Kelima Mereka melakukan pelayanan kepada orang miskin dan para janda Oleh sebab itu Karena segala kegiatan yang mereka lakukan ini Mereka disukai oleh semua orang Nah Anak-anak yang terkasih Apa yang dilakukan oleh gereja perdana Juga dilakukan oleh gereja pada masa kini Atau diteruskan oleh gereja pada masa kini Gereja masa kini membaginya dalam lima bidang hidup menggereja Yang pertama Yang pertama Liturgia Berkaitan dengan peribadatan yang mengunduskan Yang kedua Kerigma Berkaitan dengan luartaan injil Yang ketiga Koinonia Berkaitan dengan persekutuan Yang keempat Diakonia Berkaitan dengan pelayanan atau cinta kasih Yang kelima Berkaitan dengan martiria Yang berkaitan dengan kesaksian Sebagai murid-murid Yesus Nah Karena lima Bidang hidup menggereja tadi Berkaitan dengan gereja para rasul Maka Gereja para rasul dan gereja zaman sekarang Mempunyai hubungan Adapun kegiatan gereja sekarang Selalu mendasarkan diri Pada kegiatan pokok gereja para rasul Yang meliputi Pengajaran Pengajaran berarti Gereja pada masa kini Selalu berpegang teguh pada ajaran para rasul Baik tertulis Maupun lisan Gereja pada masa kini Selalu mengajarkan Meneruskan Apa yang diajarkan Oleh gereja perdana Atau dalam bahasa lain Gereja masa kini Masih meneruskan Ajaran para rasul Atau disebut Gereja yang apostolik Dengan demikian Gereja dalam hal ini Meneruskan kebiasaan para rasul Memecah-mecahkan roti Dan berdoa Anak-anak bisa menyaksikan Ketika mengikuti misa Atau mengikuti ibadah Disana Ada Liturgi Atau Memecah-mecahkan roti Dan juga Berdoa Selain itu Tentu saja Sebelum Memecah-mecahkan roti Dan berdoa Umat Telah melaksanakan Persekutuan Persekutuan Di lingkungan Atau di wilayah Masing-masing Sehingga Disebut sebagai Persekutuan Sehati Dan sejiwa Oleh sebab itu Anak-anak yang terkasih Gereja dalam hal ini Adalah umat Selalu diingatkan Untuk Bersekutu Sehati Dan sejiwa Selanjutnya Setelah umat Mengikuti Segala kegiatan-kegiatan itu Umat Diutus Untuk melaksanakan Apa yang didengarkan Ketika Mengikuti Ibadah Atau Misak Antara lain Adalah Tentang Pelayanan Kepada Orang miskin Atau Orang-orang Yang kurang Beruntung Dan juga Kepada Para janda Dan Kaun Tersingkir Dalam hal ini Gereja Telah Telah melaksanakan Karya Karitatif Dengan Sangat Luar biasa Dan Telah Nyata Mempunyai Pengaruh Bagi Masyarakat Misalnya Pelayanan Bagi Orang miskin Yang telah Dilaksanakan Oleh Gereja Adalah Dengan Membuka Pantiasuhan Yang mendukung Anak-anak Yang kurang Beruntung Untuk Melanjutkan Sekolah Dan Juga Mendukung Anak-anak Untuk Menempuh Atau Mencapai Impiannya Bukan Hanya Itu Secara Personal Secara Pribadi Juga Anak-anak Telah Berbuat Hal Yang Sama Dengan Membantu Orang-orang Yang Kena Musibah Maka Terkadang Kita Diminta Mengumpulkan Kolekte Kolekte Itu Kita Gunakan Untuk Membantu Orang-orang Yang Kena Musibah Orang-orang Tersingkir Para Janda Terutama Yang Sudah Tua Yang Sudah Tidak Bekerja Atau Hidup Dalam Kesulitan Maka Hal itu Kita Gunakan Untuk Membantu Mereka Maka Itu Adalah Wujud Nyata Dari Segala Aktivitas Kerohanian Kita Atau Dapat Dikatakan Itu Adalah Bukti Dari Hal Kerohanian Kita Nah Anak-anak Terkasih Anak-anak Sendiri Dapat Melakukan Hal-hal Itu Atau Pelayanan Kepada Orang Miskin Bukan Hanya Berupa Memberikan Uang Tetapi Juga Memberikan Perhatian Mendoakan Mereka Tidak Membuang Makanan Sembarangan Menghabiskan Makanan Yang Telah Diambil Atau Membagikan Makanan Itu Jika Itu Bekal Yang Dibawa Ke Sekolah Makanan Itu Misalnya Tidak Habis Dimakan Jangan Dibuang Bagikan Kepada Teman Yang Mungkin Saja Belum Makan Atau Bawa Ke Rumah Dan Ketika Nanti Lapar Makan Lagi Apabila Tidak Basi Tetapi Sebaiknya Membagikan Kepada Teman Atau Orang Yang Membutuhkan Dengan Tidak Membuang Buang Makanan Maka Kita Sesungguhnya Telah Membantu Orang Orang Yang Kurang Beruntung Termasuk Orang Orang Memiskin Orang Orang Terlantar Dan Orang Orang Tersingkir Nah Anak Anak Yang Terkasih Seperti Bapak Katakan Tadi Gereja Para Rasul Dengan Gereja Saat Ini Sangat Berhubungan Berkaitan Dengan Yang Pertama Mereka Atau Kita Selalu Berkumpul Untuk Memecah Mecahkan Roti Yaitu Ekaristik Dan Berdoa Yang Berkaitan Dengan Liturgia Yang Kedua Adalah Bersekutu Sehati Sejiwa Atau Koinonia Yang Ketiga Berbagi Harta Milik Pribadi Atau Diakonia Yang Keempat Bertekun Dalam Pengajaran Para Rasul Atau Kerikma Yang Kelima Pelayanan Kepada Orang Miskin Dan Para Janda Atau Diakonia Dan Martiria Dengan Demikian Jelaslah Dan Tepatlah Seperti Yang Dikatakan Yesus Dalam Injil Hendaklah Kamu Murah Hati Supaya Seperti Bapamu Murah Hati Dan Juga Yesus Mengajak Kita Supaya Menjadi Garam Dan Terang Bagi Semua Orang Sehingga Cahaya Perbuatan Kita Yang Kita Lakukan Menjadi Contoh Dan Bagi Orang Lain Sehingga Mereka Menyukai Kita Bukan Karena Semata-Mata Karena Perbuatan Baik Kita Tetapi Karena Anugerah Tuhan Yang Membuat Kita Tergerak Untuk Berbuat Kasih Sebagai Wujud Dan Bukti Dari Iman Sebab Kita Suci Mengatakan Iman Tanpa Perbuatan Pada Dikatnya Adalah Mati Anak-anak Yang Terkasih Maka Pada Tema Ini Kita Diajak Untuk Terlibat Dalam Kegiatan Menggereja Misalnya Lima Bidang Hidup Menggereja Tadi Yang Pertama Adalah Liturgia Anak-anak Yang Terkasih Bisa Terlibat Dalam Liturgia Misalnya Menjadi Pemain Piano Mengiringi Lagu Ketika Bernyanyi Dalam Ibadat Atau Misal Atau Mengikuti Menjadi Mistinar Menjadi Lektor Atau Menjadi Kolektan Atau Juga Anak-anak Menyumbangkan Lagu Misalnya Dalam Kegiatan Natalan Bersama Atau Juga Anak-anak Yang Terkasih Bisa Membantu Hal-hal Lain Yang Berhubungan Dengan Liturgia Yang Kedua Keritma Yaitu Pewartaan Injil Anak-anak Terkasih Dapat Memwartakan Injil Tanpa Harus Berkata-kata Tetapi Melalui Perbuatan Anak-anak Anak-anak Berkata Baik Bertutur Kata Baik Mengucapkan Hal-hal Positif Melakukan Hal-hal Yang Baik Yang Membuat Orang Lain Senang Yang Membuat Bapak Buh Senang Yang Membuat Orang Tua Bangga Itu Juga Sudah Termasuk Beruat Tanan Injil Yang Ketiga Koinonia Persekutuan Anak-anak Anak-anak Juga Bisa Aktif Dalam Kegiatan Di Lingkungan Misalnya Di Lingkungan Ada Dural Lingkungan Ada Pendalaman Iman Ada Rosario Ada Pemberkatan Rumah Di Lingkungan Wilayah Anak-anak Bisa Ambil Bagian Dengan Datang Mengikuti Misa Atau Juga Membantu Bagian-bagian Lain Yang Bisa Dibantu Misalnya Membantu Konsumsi Juga Membantu Mempersiapkan Misa Misalnya Itu Dapat Anak-anak Lakukan Yang Keempat Diakonia Karya Pelayanan Nah Semua Yang Anak-anak Lakukan Tadi Juga Adalah Bagian Dari Pelayanan Anak-anak Terkasih Juga Bisa Melakukan Pelayanan Misalnya Di Sekolah